Intro Letak Kabupaten Yaukimo yang sangat strategis dimana sisi utara berbatasan dengan Kabupaten Jaiwijaya dan Kabupaten Tolikara sementara di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Pegubin Dengan kondisi tersebut, maka Kabupaten Yaukimo menjadi penghubung bagi daerah di wilayah Papua Pegunungan dimana kebutuhan pangan dan bangunan disuplai dari Kabupaten Yaukimo Menurut mantan Bupati Kabupaten Yaukimo, Dr. Ones Bahabol mengatakan prospek ke depan Kabupaten Yaukimo akan lebih maju daripada daerah lain Hal itu disebabkan karena letak geografis yang sangat strategis dan ditopang oleh keberadaan dermagah lokpon Harapan saya Yaukimo solid Karena Yaukimo merupakan satu kota untuk kota yang lain Yaukimo hub Yaukimo kota strategis Yaukimo kota distribusi kebutuhan pangan Kemudian juga kebutuhan bangunan Apa saja di daerah-daerah gunung Jadi lebih baik lagi kita bangun di tempat ini Karena prospek ke depan Yaukimo lebih maju Karena kota ini saya yang desain Tata ruang Dengan saya sebagai Bupati pertama memiliki tata ruang Dengan apa itu punya desain tersendiri Jadi masih ada kental Walaupun ada orang lain yang membelotkan Tapi saya tetap ada Apalagi sempurna sekali Nanti soal Bupati besok disini dengan Saya Gubernur di atas Nanti akan jadi kolaborasi Jadi satu kesatuan Jadinya satu kesatuan yang tidak bisa dapat dipisahkan lagi Antara Bupati dengan Gubernur Karena untuk itu saya berdoa Supaya harus orang yang paling tepat Akses dengan saya Selain itu Kata Dr. Ones Pahabol Mengatakan Kedepan Bupati Yaukimo Dan Gubernur Papua Pegunungan Harus bersinergi Membangun Kabupaten Yaukimo Lebih maju lagi Dari Yaukimo Papua Pegunungan Tim Redaksi Noken Live melaporkan Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya Sampai jumpa di video ini